Tentunya abu dan umur sekalian untuk mempersiapkan ananda melanjutkan perguruan tinggi khususnya di Amerika ataupun Eropa tentulah kita harus mengetahui beberapa hal yang cukup penting sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah ataupun tidak mempersiapkan sesuatu yang semestinya harus kita siapkan. Maka ada beberapa poin yang utama sekali yang harus kita catat di sini dan kita ketahui yaitu ada sekitar enam poin utama yang kita akan sampaikan. Yang pertama adalah dari sisi administrasi. Jadi untuk administrasi ini tentunya kita ketahui bahwa antar negara ini memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup ya signifikan. Oleh karena itulah maka administrasi yang harus disiapkan oleh kita ketika kita akan mempersiapkan untuk anak kita melanjutkan perguruan tinggi, di perguruan tinggi di luar negeri, maka dokumen-dokumen administratif ini sangat diperlukan. Yang pertama adalah secara umum maka dokumen ijazah pertama kali, certificate. Jadi high school certificate ini adalah merupakan salah satu daripada syarat yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua tentunya adalah academic transcript ya. Jadi academic transcript ini nilai rapot yang harus disiapkan pula di seluruh semester yang ada di perguruan, apa yang ada di tingkat SMA. Kemudian tidak kalah penting pula yaitu, keterampilan bahasa Inggris yang biasanya ditunjukkan dengan skor TOEFL ataupun IELTS. Tentunya kalau saat ini kita ingin melanjutkan program pendidikan di Amerika, itu biasanya mereka lembaga tersebut memerlukan TOEFL skor. Ada pun untuk negara-negara seperti Commonwealth, Inggris, United Kingdom dan beberapa negara Commonwealth, maka biasanya mereka membutuhkan skor daripada IELTS. Nah selain itu pula ada beberapa hal yang misalkan yang perlu untuk disiapkan yaitu adalah statement of purpose. Artinya sebuah keterangan, statement, tujuan daripada kita ingin melanjutkan program di universitas. Hal ini sangat penting bagi universitas untuk mengetahui tujuan daripada kita untuk melanjutkan di perguruan negara tersebut. Ada beberapa universitas dan beberapa bagian ataupun departemen yang juga kadang-kadang membutuhkan portofolio biasanya. Jadi ini terkait pula dengan bidang yang akan diambil. Oleh karena itulah maka administrasi ini harus disiapkan terlebih dahulu. Dan tentunya semua dokumen yang dimiliki oleh kita biasanya adalah dokumen berbahasa Indonesia. Dan ini tentunya harus diterjemahkan dengan penerjemah yang disumpah itu untuk bisa dikirimkan ke sana. Karena kalau kita melampirkan dokumen ataupun sertifikat ataupun ijazah dengan bahasa Indonesia tentunya mereka tidak akan menerima itu. Itu poin dari sisi administrasi.